Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan kami dari Kelompok 3, Management Informasi Pada kesempatan Kali ini kami akan Mempresentasikan materi tentang Isu sosial dan etika dalam sistem informasi Ada pun Anggota kelompok kami yang pertama Yaitu Akista Wigi Nuroini NIM342 Dika Hardiani Putri NIM346 Dan saya sendiri Junizar Nabil Makarim NIM352 Ya mungkin langsung saja Ke materi yang pertama Materi yang pertama adalah Mbak Dika Hardiani Putri Dipersilahkan Baiklah sebelumnya Perkenalkan nama saya Dika Hardiani Putri NIM19008 346 Saya disini Akan menjelaskan Materi tentang etika Pada penerapan teknologi Informasi Sebelumnya kita harus tahu dulu Apa itu etika Dan teknologi sistem informasi Etika sendiri Yaitu merujuk pada Sebuah prinsip benar dan salah Yang digunakan oleh Seseorang Yang bertindak Sebagai pelaku moral yang bebas Untuk membuat keputusan Yang mengarahkan pelakunya Yang mengarahkan pelakunya Permasalahan etika dalam sistem informasi Telah memberikan desakan baru Dengan semakin waraknya penggunaan internet Dan perdagangan elektronik Sedangkan untuk sistem informasi Sedangkan untuk sistem informasi Yaitu menciptakan peluang dalam melakukan perubahan sosial yang mendalam Dan mengancam distribusi kekuatan Uang dan kewajiban yang ada Selanjutnya Yaitu ada Permasalahan etika Masalah etika Juga mendapat perhatian Dalam pengembangan Dan pemakaian sistem informasi Yaitu Ada privasi Privasi sendiri Menyangkut hak individu Untuk mempertahankan informasi pribadi Dari pengaksesan Oleh orang lain Yang memang tidak diberikan izin Untuk melakukannya Contohnya yaitu Pada kasus seorang manager pemasaran Yang ingin mengamati email Yang dimiliki bawahannya Karena diperkirakan mereka itu Lebih banyak berhubungan dengan email pribadi Daripada dengan email Para pelanggannya Sekalipun hal tersebut Merupakan kekuasaan manager Yang dapat melakukan Pengecekan terhadap email bawahnya Akan tetapi hal ini itu melanggar Privasi bawahannya sendiri Yang kedua yaitu ada Akurasi Akurasi terhadap informasi Merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi Ketidak akurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu Merupikan Dan bahkan membahayakan Selanjutnya Ada properti Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalangkan saat ini Yaitu dikenal dengan sebutan haki Atau hak atas kekayaan intelektual Kekayaan intelektual ini diatur melalui tiga mekanisme Yaitu hak cipta Atau copyright Hak patent Dan rahsia perdagangan Untuk materi selanjutnya Yaitu ada lima dimensi moral di era informasi Dimensi yang pertama yaitu Hak dan kewajiban informasi Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu Dengan tidak mencapuri atau membatasi kebebasan individu tersebut Dengan mencari informasi seperti Data-data melalui teknologi Data-data melalui teknologi tanpa Teknologi informasi Membuat perlindungan terhadap Kekayaan intelektual Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah mencapai Hak dan hak cipta Hak dan hak patent Yang ketiga yaitu akutabilitas dan pengendalian Berkaitan dengan undang-undang privasi individu Dimana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas Dan dalam praktik sosial untuk menuntut bertanggung jawab perorangan dan organisasi Atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadinya Yang keempat yaitu kualitas sistem Berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi Untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan Untuk melindungi data dalam suatu perusahaan Agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian di dalam sebuah bisnis Yang terakhir yaitu dimensi kualitas hidup Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga Dan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan Seperti kasus internet yang bisa menjadi teman ataupun musuh bagi anak-anak Dari segi positif Internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka Seperti mereka menggunakan internet Untuk tugas sekolah Atau mengirimkan email kepada temannya yang jauh Untuk materi selanjutnya Yaitu ada tren ekonomi yang menimbulkan isu etika Tren yang pertama yaitu Kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan Dampak dari tren tersebut yaitu Semakin banyak organisasi yang bergantung pada sistem komputer Untuk menjalankan operasi-operasi yang penting Itu adalah Dampak dari tren kekuatan komputasi berlipat ganda tiap 18 bulan Terus tren yang kedua yaitu Kemajuan-kemajuan analisis data Dampaknya yaitu Perusahaan bisa menganalisis sejumlah besar data secara cepat Dan membuat profil individu yang terperinci Dampak yang ketiga yaitu Biaya atau ongkos penyimpanan data Menurun secara drastis Dampak dari tren tersebut yaitu Organisasi bisa dengan mudah membangun Dan memelihara database Individu secara lebih rinci Tren yang keempat yaitu Kemajuan-kemajuan pada internet dan teknologi Dampak dari tren kemajuan ini yaitu Semakin mudah menyalin dan mengakses data personil Dari satu lokasi ke lokasi yang lain Terus ada tren yang terakhir yaitu Dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam Dampak dari tren tersebut yaitu Pertama seseorang mungkin sedang disadak Tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya Itu adalah dampak dari tren pertumbuhan perangkat telepon genggam Untuk materi selanjutnya Yaitu etika pada masyarakat informasi Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang Yang akan bertanggung jawab Untuk konsekuensi yang timbul dari tindakannya tersebut Yang pertama yaitu ada tanggung jawab Tanggung jawab adalah elemen kunci dari tindakan etis Tanggung jawab berarti anda menerima biaya potensial Tugas dan kewajiban Untuk keputusan yang anda ambil atau yang anda buat sendiri Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan lembaga-lembaga sosial Ini berarti bahwa ada mekanisme untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan yang bertanggung jawab Dan siapa yang akan bertanggung jawab Dan selanjutnya yaitu ada liabilitas atau kewajiban Memperluas konsep tanggung jawab lebih lanjut untuk di bidang hukum Kewajiban adalah fitur dari sistem politik Di mana badan hukum adalah ditempatkan yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan oleh mereka Ataupun faktor lain Ataupun organisasi Untuk materi selanjutnya yaitu ada Analisis etika Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika Dalam menganalisis suatu masalah Terdapat lima langkah untuk mengatasinya Antara lain yang pertama Identifikasi dan jelaskan fakta dengan jelas Langkah yang kedua yaitu Didefinisikan konflik dan identifikasi nilai luhur yang terlibat Langkah yang ketiga yaitu Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan Langkah yang keempat yaitu Identifikasi pilihan yang dapat anda ambil dengan Beralasan Dan langkah yang terakhir yaitu Identifikasi potensi konsekuensi dan pilihan anda tersebut Baiklah sekian presentasi dari saya Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yang selanjutnya adalah Privasi dan praktek informasi yang adil Yang pertama adalah privasi Privasi menyangkut Hak individu untuk mempertahankan Informasi pribadi dari pengakses Olah orang lain yang tidak diberi izin untuk Melakukannya Privasi ini sendiri dibagi menjadi dua Yang pertama adalah privasi fisik Yang kedua adalah privasi informasi Selain itu penggunaan teknologi informasi Berkecenderungan membuat Pelanggaran terhadap privasi jauh lebih mudah terjadi Ya setelah kita ketahui tadi Privasi ini dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama adalah privasi fisik Yang kedua adalah privasi informasi Privasi fisik adalah Hak seseorang untuk mencegah seseorang Yang tidak digendaki terhadap waktu, ruang, dan properti Atau hak milik Yang kedua adalah Privasi informasi Adalah hak individu untuk menentukan Kapan, bagaimana, dan apa saja Informasi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain Privasi dapat diartikan sangat luas Namun memiliki dua standar umum di Banyak negara Yang pertama adalah Hak privasi ini mutlak dan harus Diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat Yang kedua Kepentingan umum berada di atas Hak individu Atau kepentingan individu Di dalam sistem informasi Terdapat lima macam privasi Macam-macam privasi dalam sistem informasi Yaitu yang pertama adalah Pengintaian elektronik Yang kedua, informasi pribadi di database Yang ketiga, informasi di internet Yang keempat, etika dan kebijakan privasi Yang kelima, aspek internasional privasi Yang selanjutnya adalah Praktik informasi yang adil Praktik informasi yang adil Atau Fair Information Practice Atau bisa disingkat FIP Adalah serangkaian prinsip Yang mengatur pengumpulan Dan pemanfaatan informasi mengenai individu Prinsip-prinsip FIP Didasarkan pada gagasan mengenai Kesaling ketergantungan minat Antara pemegang dokumen dan individu Individu memiliki keikutsertaan Dalam transaksi Sedangkan pemegang dokumen Biasanya perwakilan bisnis atau pemerintahan Membutuhkan informasi mengenai individu Untuk mendukung transaksi Setelah terkumpul Individu mempertahankan minat itu pada dokumen Dan dokumen mungkin digunakan Untuk mendukung aktivitas selain Tanpa persetujuan individu Ya disini terdapat isi konten FIP Isi konten FIP Yang pertama adalah Informasi harus bukan dari sistem catatan personal Yang merupakan rahasia Yang kedua Individu memiliki hak atas akses Pengawasan peninjauan Dan merubah pada sistem Yang membuat informasi tentang mereka Yang ketiga Tidak ada penggunaan informasi personal Untuk tujuan tertentu Kecuali dengan izin sebelumnya Yang keempat Manager sistem bertanggung jawab Atas kerusakan yang terjadi Karena sistem Untuk reabilitas dan keamanan Yang terakhir Yang kelima Pemerintah memiliki hak untuk campur tangan Dalam hubungan informasi Antara pihak swasta Ya di slide ini Kita bisa melihat Ada tabel Tabel ini adalah Tabel FIP dari Federal Trade Commission Atau FTP Isi tabel ini adalah Perhatian atau kesadaran Prinsip inti Website harus menyingkapkan Praktik-praktik informasinya Sebelum mengumpulkan data Mencakup identifikasi Pengumpulan penggunaan data Penerima data lainnya Dan kualitas data Yang selanjutnya Akses atau partisipasi Konsumen harus dimungkinkan Melihat kembali Dan menguji keakuratan Dan kelengkapan data Terkumpul mengenai dirinya Dalam proses yang singkat Dan murah Yang selanjutnya Pelaksanaan Pelaksanaan harus ada mekanisme Untuk melaksanakan prinsip-prinsip PIA Hal ini dapat menyangkut peraturan diri Peraturan yang memungkinkan konsumen Yang dipulihkan Dari pelanggaran Atas informasi dirinya Atau perundangan Dan hukum federal lainnya Ya tabel yang selanjutnya Pilihan atau persetujuan Prinsip inti Harus ada otoritas sah pemilihan Yang memungkinkan konsumen memilih Bagaimana informasi mengenai dirinya Digunakan untuk tujuan lain Selain untuk mendukung transaksi Termasuk penggunaan internal Dan pengalihannya Kepada pihak ketiga Yang terakhir Keamanan Pengumpulan data Harus bertanggung jawab Untuk memastikan bahwa Informasi konsumen Akurat dan aman Dari pemanfaatan Yang tidak berhak Sebelumnya Salam dan bahagia Perkenalkan Nama saya Agis Tawiginuroini Dengan NIM 2019 008342 Di sini Saya akan menunjukkan materi Yang disampaikan oleh teman saya Yakni Hak-hak kepemilikan Hak-hak kepemilikan Di sini terdapat tiga Yang pertama Rahasia dagang Kemudian yang kedua Hak cipta Dan yang ketiga Hak patent Yang pertama Rahasia dagang Yaitu Hak informasi Yang berkaitan dengan teknologi Ataupun bisnis Dan memiliki nilai ekonomi Namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat Kemudian yang kedua Hak cipta Merupakan hak yang diberikan khusus Kepada para pencipta Dan mereka Memiliki hak eksklusif Untuk dapat Mengumumkan Atau Memperbanyak Hasil ciptaannya Kemudian yang ketiga Yakni hak patent Hak patent adalah Hak eksklusif Yang diberikan Kepada Orang Atau kelompok Yang berhasil Memecahkan masalah Tertentu Dalam sebuah teknologi Kemudian Kualitas hidup Biaya sosial Yang negatif Dari teknologi Dan sistem informasi Yang mulai meningkat Bersamaan dengan Majinya teknologi Yang pertama Yakni Menyeimbangkan kekuatan Di sini Komputer yang terpusat Dan raksasa Akan memusatkan Kekuatan Di kantor pusat Perusahaan Dan di ibu kota negara Kemudian yang kedua Kecepatan perubahan Di sini berkurangnya Waktu respon Terhadap kompetisi Dengan menerapkan Just in time Atau dengan tepat waktu Kemudian yang ketiga Ketergantungan Atau kerentanan Di sini banyak Perusahaan Dan sekolah Yang bergantung kepada Sistem informasi Oleh karena itu Menjadi rentan Jika sistem Tidak berfungsi Kemudian yang keempat Menjaga batasan Menjaga batasan Di sini dapat melakukan Segala sesuatu Dimana saja Dan kapanpun saja Yang selanjutnya Yakni dampak sistem informasi Terhadap kualitas hidup Dampak positif dari Teknologi informasi Yaitu Yang pertama Sebagai media Yang dapat menghemat Biaya Teknologi Informasi Dimulai pada saat Teknologi informasi Dianggap sebagai Media Yang dapat menghemat Biaya Dibandingkan Dengan metode Konfesional Misalkan saja Pemakaian Mesin ketik Sekarang Kita bisa Melihat Hasil Ketikan kita Tanpa harus Mencetaknya Terlebih dahulu Yang kedua Internet Internet Sebagai media Komunikasi Merupakan Fungsi internet Yang paling banyak Digunakan Untuk Dimana saja Setiap pengguna internet Dapat berkomunikasi Dengan pengguna lainnya Dari seluruh dunia Seperti Pertukaran data Dengan menggunakan Email Newsgroup Atau www Atau Word website Kemudian Yang ketiga Di sini Terdapat pendidikan Menjadi media pendidikan Karena Adanya situs-situs Yang berhubungan Dengan pendidikan Sehingga Mendorong seseorang Untuk Kembali belajar Dan menambah Wawasan yang ada Kemudian Yang keempat Media untuk Mencari informasi Ataupun data Perkembangan internet Yang sangat Besat Menjadikan Word Sebagai salah satu Sumber informasi Yang penting Dan akurat Di bidang pendidikan Kebudayaan Dan lain-lain Kemudian Yang kelima Perdagangan Kemudian Bertransaksi Dan Berbisnis Dalam bidang Perdagangan Sehingga Tidak perlu Merki menuju Tempat penawaran Atau Penjualan Seperti Pengiriman barang Melalui paket Kemudian Yang keenam Yakni Agama Adanya situs-situs rohani Menambah iman Serta pengetahuan manusia Tentang agama Kemudian Disini terdapat Dampak negatif Dari teknologi Informasi Yaitu Pengguna komputer Yang bertujuan Untuk Memparingan Dan Mempercepat Pekerjaan Di sisa lain Bisa menimbulkan Pengangguran Karena Beban pekerjaan Semakin berkurang Dengan adanya komputer Kemudian Adanya Kemungkinan Penyalahgunaan data Untuk Kematingan pribadi Kemudian Pengelolaan Informasi Dalam bentuk Pangkalan data Memberikan peluang Untuk Memindahkan data Yang tadinya Milik pribadi Atau rahasia Dapat diakses Oleh orang lain Kemudian Yang ketiga Pelindungan Terhadap hak cipta Seseorang Sulit diwujudkan Sebuah karya Atau Kumpulan data Dapat Dengan mudah Dikopi Dikopi Ataupun dimiliki Oleh orang lain Tanpa Seizin pemilik Informasi Tersebut Kemudian Ketergantungan Pada komputer Menimbulkan Kelemahan Bila listrik mati Atau komputer Terserang Virus Maka data Tidak dapat Diakses Kemudian Yang kelima Ketidakmampuan Sumber daya manusia Dalam menguasai teknologi Dapat menimbulkan kendala Dan memunculkan anggapan Bahwa teknologi justru menghambat pekerjaan Kemudian Yang terakhir Yakni Perjudian Kemudian Yang selanjutnya Yakni dampak ekonomi teknologi informasi Yang pertama Yakni Biaya tenaga turun Disini Ada maksud Bahwa Biaya dalam mengganti karyawan menurun Karena Karena adanya Teknologi Tenaga manusia Tergantikan Oleh mesin Yang artinya Lebih sedikit Mempekerjakan Para karyawan Kemudian Yang kedua Menggantikan gedung Dan peralatan Dengan teknologi Yang semakin modern sekarang ini Kita bisa jual beli online Tanpa harus mempunyai gedung Maupun peralatan produksi Kemudian Yang ketiga Mengubah nilai ekonomi informasi Di sini dimaksud Upaya Yang berupa kreativitas Dan inovasi Yang pada akhirnya Akan meningkatkan Nilai tambah ekonomi Kemudian Kualitas sistem Seluruh prinsip Kerja yang buruk Yang pertama Yakni Buk Dan kesalahan Dari perangkat lunak Kemudian Yang kedua Kegagalan fasilitas Atau perangkat keras Yang disebabkan Oleh penyebab alami Atau lainnya Kemudian Yang ketiga Kualitas input Data yang buruk Kemudian Yang selanjutnya Yang perlu dipuas Pada pengguna internet Yang pertama Yakni spam Yang kedua Penyebaran virus Yang ketiga Penipuan Yang keempat Risiko kesehatan Dan yang terakhir Yakni Kabar logs Di sini Di sini terdapat Contoh kasus Yang terkait dengan Materi Kelompok kami Dengan judul Kebocoran puluhan Juta data pengguna Facebook Kebocoran puluhan Data pengguna Facebook Berawal dari Alexandra Kogan Seorang akademisi Yang diduga Membuat Kuis Untuk mengetahui Kepribadian Pengguna Facebook Dalam wawancaranya Dengan Anderson Kopor Kogan Mengaku Tidak tahu Hasil penelitiannya Akan dipakai Untuk kepentingan Politik Apalagi dipakai Untuk kubu Donald Trump Hasil data Yang diambil Kogan Dari Facebook Berasal dari Pengguna Yang mengambil Kuis buatannya Kemudian Diduga Dipakai Pada kampanye politik Aksi Come break Analitis Dianggap Kontroversial Karena Dicurigai Data-data Mereka Mengambil Dipakai Untuk Kepentingan Politik Mulai dari Kemenjian referendum Uni Eropa Di Britannia Raya Hingga Kampanye Donald Trump Mark Jukarbrook Sang CEO Disandang Atas terjadinya Kebocoran data Dari 80 juta Penggunanya Ke pihak Cambridge Analytics Mark Jukarbrooks Memberikan Pernyataan Bahwa Facebook Sebenarnya Sudah melakukan Sejumlah Penjagaan Untuk Mengelindungi Data penggunanya Kami bertanggung jawab Untuk melindungi Data anda Dan jika kami Tidak bisa melakukannya Maka tidak layak Melayani anda Saya Telah berusaha Memahami Apa yang sebenarnya Terjadi Dan memastikan Hal ini Tidak akan terjadi Kata Mark Jukarbrooks Sekian Presentasi Dari Kombo kami Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dan bahagia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih